Usai menggelar rapat koordinasi daerah Gerindra Jawa Tengah yang dilakukan tertutup di Kota Semarang, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono atau Akrabdi Sapa Masdar meminta relawan Gerindra Jawa Tengah agar solid mendukung dan memenangkan Ahmad Lutfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024. Arahan ini sesuai dengan instruksi DPP Gerindra untuk mendukung penuh mantan Kapolda Jawa Tengah itu termasuk menggerakkan relawan di Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan keputusan yang sudah diambil oleh Dewan Pemerintah Pusat kita bahwa calon Gubernur yang akan kita menangkan adalah Bapak Haji Yama Lutfi. Untuk selanjutnya kami perintahkan di dalam tadi kepada seluruh elemen DPC se-Jawa Tengah 35 Kabupaten Kota untuk segera merapatkan barisan dan segera merapat konsolidasi dan koordinasi dengan elemen-elemen pendukung Pak Ahmad Lutfi di daerah masing-masing. Di samping itu Gerindra Jawa Tengah juga meminta semua kader dan relawan untuk memenangkan calon wali kota dan bupati yang diusung Gerindra yang jumlahnya 29 calon.